Sekte teratai putih jilid 14. Setahun yang lalu, N.Y.O. Jiok tiba-tiba saja menghilang, entah kemana. Tetapi ada bisik-bisik yang mengatakan bahwa dia menuju ke selatan untuk menjalin kerjasama, memulihkan hubungan baik dengan pekelian kau golongan lemcong. Maklum, puluhan tahun antara golongan pakcong dan lemcong itu bersaingan, bahkan bermusuhan. Golongan pakcong menuduh lemcong tidak setia lagi kepada tujuan perjuangan karena sibuk mencari duit, sedang golongan lemcong mengejek pakcong sebagai golongan yang ketinggalan zaman dan tidak mungkin memenangkan perjuangan hanya dengan mengandalkan ilmu gaib atau boneka-boneka rumput. Maka kepergian N.Y.O. Jiok ke selatan dianggap sebagai uluran rujuk. Kembali antara pakcong dan lemcong, tetapi orang yang mencurigainya membisikkan desas-desus bahwa N.Y.O. Jiok minta bantuan orang-orang lemcong untuk menggulingkan kakak seperguruannya sendiri demi menggantikannya menjadi congcu. Tetapi dua bulan yang lalu, N.Y.O. Jiok muncul kembali di utara, bahkan langsung bekerja sama dengan M.H.W. untuk menculik putri gubernur Holem di kota Lokyang. Untuk sementara, dugaan tentang keretakan hubungan kakak beradik seperguruan itu terhapus, namun sekarang muncul kembali di hadapan T.H.W. Etojin dan kawan-kawannya. Sejak lama T.H.W. Etojin tidak memihak siapapun di antara M.H.W. dan N.Y.O. Jiok, malah menyayangkan, dan menghuatirkan perpecahan itu akan menguntungkan pihak luar. Maka sekarang mendengar romongan N.Y.O. Jiok, T.H.W. Etojin mendengarkannya dengan hati-hati sambil menyaring setiap kata-kata N.Y.O. Jiok. Sementara itu, N.Y.O. Jiok terus saja menyerocos dan berusaha menarik orang-orang itu ke pihaknya, kata-katanya pun. Campuran antara kebenaran dan kebohongan, kalian berhak mengetahui, sebab kalian adalah anggota-anggota perjuangan yang setia yang tidak boleh ditutup-tutupi dari kenyataan. Kalian tahu apa yang terjadi? T.H.W. Etojin dan teman-temannya bungkam. N.Y.O. Jiok meneruskan, rombongan saudara-saudara kita Jing Kuan Chu yang pura-puranya diberi tugas menghadang dan merebut emas itu, ternyata hanyalah jadi umpan untuk menarik perhatian anjing-anjingnya Kian Leong. Ya, nyawa mereka dipertaruhkan sekedar jadi umpan untuk menarik perhatian, supaya rombongan perampas emas yang sesungguhnya bisa beraksi dengan leluasa. Dan nyatanya mereka telah beraksi dan berhasil menggondol batang-batang emas itu, mereka mungkin sekarang sedang tertawa-tawa, aman di persembunyian mereka bersama emas-emas. Rampasan itu, sedang kitalah yang harus menghadapi anjing-anjingnya Kian Leong. Coba pikir, bukankah kita telah terjebak dan diperalat orang secara konyol? Kedua sandal jerami yang baru saja diangkat-angkat dan disanjung-sanjung itu merasa keterlaluan kalau diam saja, maka secara kompak mereka pun menjilat dan mengiakan omongan N.Y.O. Jiok itu, ah, sungguh kasihan saudara-saudara kita yang telah ditugaskan itu, seolah-olah mereka hanyalah kayu kering yang dimasukkan ke dalam api. Yang seorang menyambung, inilah hasil dari salah perhitungan yang fatal. Harus ada tindakan penanggulangan yang tepat. N.Y.O. Jiok menepuk paha karena gembira mendengar dukungan kedua orang itu, lalu melirik ke arah Tong Hwe Tojin, menunggu kata-kata yang keluar dari mulut imam itu, tetapi Tong Hwe Tojin diam saja dan kelihatannya sedang berpikir keras. Kata N.Y.O. Jiok lebih lanjut, tepat. Kita harus mengadakan tindakan penanggulangan yang tepat. Tetapi, sudah tepatkah tindakan penanggulangan yang sekarang? Coba pikir. Para pendengarnya sadar, itulah pertanyaan yang jawabannya akan memperlihatkan sikap di mana mereka berpihak. Kedua orang Chao Siya itu sebagai orang rendahan masih ragu-ragu untuk menjawab, namun Tong Hwe Tojin yang lebih berani bersikap, menjawab tanpa ragu-ragu. Menurut aku, tindakan Chong Chu sudah tepat. Dia menyuruh orang-orang inti kita di Hang Yang dan sekitarnya untuk menyingkir dan menghentikan kegiatan, itu berarti menyelamatkan kami dari pemantauan musuh. Begitu pula Chong Chu telah memerintahkan penggantian bahasa isyarat, itu artinya mencegah kebocoran ke pihak musuh. Rasanya cukup, apa yang dilakukan Chong Chu itu? N.Y.O. Jiok mendaham menahan kegusarannya, hem, mencukupi apanya? Justru dengan tindakan tolol ini, bersembunyi, musuh akan lebih yakin bahwa kita telah pelaku perampasan itu. Tong Hwe Tojin sadar, bahwa pembicaraan mulai masuk ke tahap yang berbahaya, penuh perangkap-perangkap. Ia bersikap hati-hati, karena tidak ingin memperparah bentrokan intern di tubuh Pek Lian Kau sendiri. Ia diam saja menanggapi omongan N.Y.O. Jiok itu. Sementara itu, N.Y.O. Jiok semakin bernafsu untuk menggalang pengikut guna mendongkel Chong Chu, namun ia dengan kepekaannya menanggapi sikap Tong Hwe Tojin sebagai salah satu kerikil tajam yang harus disingkirkan dari jalannya. Namun ia tidak akan menyingkirkan Tong Hwe Tojin secara terang-terangan dan di tempat itu, agar orang-orang yang mulai berhasil dipengaruhinya tidak kehilangan simpati terhadapnya. Kata-katanya lebih lunak, tetapi tetap saja bernada menyalahkan kakak seperguruannya, kita sebenarnya tidak perlu lari terbirit-birit seperti ini. Tindakan macam ini bisa memerosotkan semangat juang anak buah kita yang sedang terpukul setelah peristiwa kegagalan merampas batang-batang emas. Harusnya kita melakukan sesuatu yang bakal mengobarkan kembali semangat orang-orang kita. Apa misalnya? Tanya Tong Hwe Tojin. Tanpa sengaja, nadanya menantang. Dalam hati Nye Ojiok makin kuatlah niat untuk menyingkirkan imam itu. Katanya, aku ini orangnya berani bicara, juga berani bertindak. Aku tidak suli lari terbirit-birit seperti anjing mencawat ekor, mempermalukan pelian kau dan seluruh pejuang kebangkitan dinasti Beng, musuh terlalu banyak dan terlampau kuat. Bayangkan saja, Wan Lui datang berbondong-bondong dengan jagoan-jagoan dari pasukan rahasia yang saling bertebaran di mana-mana. Belum sebun beng dengan keponakannya yang pincang yang aneh itu. Tidak semua orang berjiwa segagah berani. Nye Ojiok, sahutan Tong Hwe Tojin itu lebih bernada sinis daripada memuji. Namun Nye Ojiok pantang mundur dalam memuji dirinya sendiri, apapun yang dikatakan orang, aku yakin, sebenarnya pek. Lian kau kita tidak perlu kabur terbirit-birit. Kita akan cukup mampu membuat perlawanan yang akan mengejutkan mereka. Memang, musuh lebih banyak dan terdiri dari jagoan-jagoan tangguh dalam silat. Tetapi bukankah kita ini gudangnya ilmu-ilmu gaib yang tidak akan terlawan oleh ilmu silat mereka yang sekedar mengandalkan otot. Kita bisa membingungkan mereka, menyerang mereka, bahkan membuat mereka menjadi gila. Tak terasa nada suara Nye Ojiok menurun, tidak seyakin di awal kata-katanya. Sebab malam itu ia sudah mencoba menyerang rumah kediaman Kua Chinbeng dengan ilmu gaibnya, yang ternyata membentur tembok tidak kelihatan. Sehingga akhirnya ada menyebar racun di matu air di bukit, suatu kera yang sama sekali tidak gaib. Namun kegagalan itu sudah tentu tidak akan diceritakannya kepada ketiga orang di hadapannya, apalagi di hadapan Tong Hwe Eto Jin yang tidak memperlihatkan sikap yang mendukung. Toh Tong Hwe Eto Jin mengatakan juga, Ji Chong Chu, sebenarnya Chong Chu bukannya tidak melakukan apa-apa. Musuh yang datang memang terlalu kuat, sehingga kita harus bersembunyi kalau tidak mau musnah. Menurut pesan dari Chong Chu yang dibawa oleh si Chong Chu, ada seorang pemuda aneh keponakan sebun Beng Yang. Aku sudah tahu bentak N.Y.O. Jiok gusar. Itu bukan alasan untuk bersembunyi seperti kura-kura. Maaf, kalau hal ini menimbulkan kegusaran Ji Chong Chu. N.Y.O. Jiok menghirup udara beberapa kali, meredakan kemarahannya, lalu berkata, Aku tahu pemuda itu. Namanya Liu Yok, dia memang aneh. Tidak bisa sejurus pun ilmu silat, namun sanggup memporak-porandakan segala macam ilmu gaib kita. Bahkan aku juga sudah mendengar kalau Liu Yok ini berani mengeluarkan kata-kata hinaan terhadap para Tian Chiang, Pang Lima Langit, dan Tian Peng, Serdadu Langit, kita. Justru dengan adanya. Orang macam ini di pihak musuh, kita tidak boleh kabur. Kita harus tegar, berusaha mencari kelemahannya dan membunuhnya kalau perlu. Dengan demikian barulah nama Pek Lian Kau kita berkibar. Ji Chong Chu sudah melakukannya? Ya. Dengan mempertaruhkan nyawa, aku mengikuti Sebun Beng sejak dari Hong King. Aku berusaha mengetahui kelemahan pemuda Liu Yok itu, dengan jalan memperalat adik tirinya yang bernama Ouyang Hao. Aku tidak rela nama Pek Lian Kau dihina sejak peristiwa di Lok Yang. Aku ingin membuat Sebun Beng dan kedua keponakannya sebagai contoh paling buruk dan taing mengerikan di mati orang-orang rimba persilatan, sebagai orang-orang yang berani menentang Pek Lian Kau. Aku tidak percaya pemuda pinjang bernama Liu Yok itu tidak terkalahkan. Tong Hwe Eto Jin mendengar nada suara N.Y.O. Jiok yang meninggi dan siap meledak itu pun memilih bungkam daripada menimbulkan pertengkaran, apalagi dia merasa kalah tinggi. Kedudukannya N.Y.O. Jiok adalah orang kedua di Pek Lian Kau Utara. Ia sama sekali tidak tahu bahwa bersikap mengalah, pun dia sudah masuk daftar matinya N.Y.O. Jiok. Kemudian Tong Hwe Eto Jin bertanya, Baiklah, aku hanya ikut berharap semoga usaha Ji Chong Chu berhasil. Sekarang kita kembali ke pokok persoalan, ada apakah sehingga Ji Chong Chu mengundang kami ke tempat ini? N.Y.O. Jiok pun terpaksa menyesuaikan diri dengan menyabar-nyabarkan dirinya, aku baru saja datang dari selatan, mencoba memperbaiki hubungan dengan saudara-saudara AI Selatan sesuai dengan perintah Chong Chu. Aku tidak tahu perkembangan di utara sini, bahkan belum tahu kapan dan di mana upacara pengorbanan manusia kita hendak dilakukan untuk tahun ini. Oh, menurut keputusan Chong Chu, akan dilaksanakan di In Hong, Puncak Mega, salah satu puncak pegunungan Kiu Liyong San. Pertengahan bulan depan. Baiklah, sebagai orang yang taat menjalani ketentuan-ketentuan agama kita, aku akan hadir di puncak itu. Hanya itu yang inginku ketahui. Tong Hwe Eto Jin pun bangkit dari duduknya dan berkata, Kalau begitu, kami juga mohon diri. Sesaat N.I.O. Jiok ingin memutar otak, bagaimana caranya untuk melenyapkan Tong Hwe Eto Jin? Tentu kurang bijaksana kalau dilakukan di hadapan teman-temannya itu. Mereka harus dipisahkan. Tetapi bagaimana caranya? N.I.O. Jiok pun berdiri, lalu berkata, Baiklah. Tetapi aku ada perintah-perintah untuk kalian, Tentu saja kalau kalian tidak sedang mengemban perintah orang yang lebih tinggi dari aku N.I.O. Jiok adalah orang kedua, Dengan sendirinya orang yang lebih tinggi dari dia hanyalah satu orang, Yaitu orang pertama T.L.I.A. N.K.U.T.A. alias Cong Cu Moh Hwe Eto Jin dan kawan-kawannya memang tidak sedang bertugas apa-apa. Keberadaan mereka di sekitar Hang yang juga sekedar mengamat-amati keadaan. Tidak. Kebetulan tugas kami hanya mengamat-amati keadaan kota dan melaporkannya kepada si Cong Cu, ketua sekte keempat, Ma Opin. Kenapa harus laporan ke si nomor empat, itu? Sebab hampir sebulan ini kami tidak mendapat hubungan dengan Cong Cu. Entah di mana beliau. Setitik pikiran muncul di benak N.I.O. Jiok, lalu katanya, Aku berkedudukan lebih tinggi dari si nomor empat, Karenanya mulai sekarang, seluruh kendali untuk Hang, Yang, dan sekitarnya aku ambil alih. Tong Hwe Eto Jin dan orang-orangnya saling berpandangan, ragu-ragu mengiakan perintah N.I.O. Jiok itu. Dan di antara mereka, lagi-lagi hanya Tong Hwe Eto Jin lah yang berani membantah. Maaf, Ji Cong Cu, si Cong Cu tidak memberikan perintah atas namanya sendiri. Melainkan atas nama Cong Cu karena diberi tanda wewenang oleh Cong Cu. Hati N.I.O. Jiok serasa terbakar, namun ia menahan diri. Lalu ia berganti arah, Oh, kalau begitu aku tidak berani melangkai wewenang itu. Baik, aku batalkan kata-kataku tadi. Aku hanya akan minta tolong beberapa hal kecil kepada kalian. Mendengar istilah minta tolong yang demikian merendah, salah seorang sandal jerami menjadi sungkan sendiri. Ah, Ji Cong Cu, jangan berkata sesungkan itu kepada kami, Malahan kami merasa tidak enak sendiri. Perintahkan saja. Bagaimanapun juga Ji Cong Cu berhak memerintah kami. Baiklah. Kalian aku perintahkah untuk mengamat-amati kuil Hongkak si kita, meskipun dengan care yang aman tanpa membahayakan diri kalian sendiri. Dua hari saja. Kenapa dengan kuil suci kita itu? Sudah tentu saja N.Y.O. Ji Og tidak dapat menjawab terang-terangan, sebab sesungguhnya perintah itu hanyalah perintah yang dibuat-buat. Itu hanyalah upaya N.Y.O. Ji Og untuk memisahkan mereka dari tong HW etojin yang hendak dibereskannya. Sahut N.Y.O. Ji Og berdusta, Pokoknya aku mencium adanya usaha suatu kelompok musuh yang akan membakar habis kuil suci kita, dalam usaha memancing kita keluar dari persembunyian. Tugas kalian hanya mengamat-amati, kalau ada yang mencurigakan, carilah dan laporkan kepada aku. Akulah yang akan bertindak dengan kekuatan gaibku, sehingga para perusak itu akan gentar kepada pekelian kau kita. Orang-orang yang disuruh itu serasa mendidih darahnya, terbakar omongan N.Y.O. Ji Og itu. Sahut mereka gagah, biarpun harus hancur lebur, kami siap membela kuil suci hang kaksi. Berangkatlah. Awasi saja. Mereka beranjak pergi, dan ketika tong HW etojin akan ikut pergi bersama mereka, N.Y.O. Ji Og. Buru-buru mencegah, untuk tong HW etojin ada tugas lain. Tong HW etojin berhenti melangkah. Silakan memerintah, Ji Cong Cu. Aku perintahkan kau malam ini mengamat-amati rumah keluarga kuah, hanya malam ini saja. Boleh aku ketahui sebabnya? Di rumah itu berkumpul musuh-musuh kita. Ada sebun beng dan kedua keponakannya, ada putri sulung gubernur Holem yang tidak dapat dianggap remeh, dan ada juga Wan Lui dan istrinya tugasmu hanya mengawasi sampai pagi, jangan bertindak apa-apa. Paham tong HW etojin sebenarnya mengantuk, malam itu ingin tidur, tapi tugas itu tidak bisa dihindarinya. Terpaksa ia menjawab, baiklah. Cong Cu. Ada pesan lain lagi tidak ada lagi. Berangkatlah. Tong HW etojin pun berangkat, N.Y.O. Ji Og mengawasi punggungnya sambil menyeringai dalam kegelapan, ancamnya dalam hati, selamat jalan ke akhirat, hidung kerbau. Lalu N.Y.O. Ji Og duduk bersila, mengeluarkan selembar hu atau kertas jimat yang terbakar hanya dengan dimanterai, tanpa menggunakan batu api. Mulailah ia berkomat kamit, mulai dengan aksi pembunuhannya terhadap Tong HW etojin. Titik si imam Tong HW etojin yang sedang melangkah menuruni lareng bukit itu, sendirian, terpisah dari teman-temannya yang menuju ke arah lain, melangkah tanpa curiga sedikitpun. Kalaupun ada yang agak mengganggunya, itu hanyalah rasa kantuknya. Tiba-tiba dia merasa ada kabut tipis seperti melingkupinya, hanya sekejap dan kemudian hilang kembali. Sebagai tokoh Pek Lian Kau, dia segera menyadari artinya, dan ia sadar pula bahwa dia telah kalah cepat bertindak. Bangsa Ten Yeo Jiok. Hanya sepatah kata itu. Yang sempat dikeluarkan sebelum dia rebah dengan napas megap-megap, udara di sekitar tubuhnya seolah-olah lenyap semuanya sehingga ia tidak bisa bernafas. Ia menggeloser-geloser di tanah, sepasang tangannya. Memegangi lehernya sendiri, kakinya menyepak-nyepak dengan gerakan yang makin lama makin lemah. Tong Hwe Eto Jin sadar, beberapa detik lagi dia akan pindah ke negeri. Para arwah lah benar-benar tidak sempat menyiapkan pertahanan. Ia merasa kesadarannya makin lemah, pandangannya makin kabur, hitamnya malam seolah bertambah pekat. Sesosok bayangan dilihatnya melangkah mendekatinya dan berseru kaget, Hei, kalian apakan dia? Dengan sisa-sisa kesadarannya yang tinggal sekelumit, Tong Hwe Eto Jin menyangka bahwa sosok kabur yang dilihatnya mendekat itu tentunya siluman penjaga neraka. Tetapi Tong Hwe Eto Jin benar-benar tidak mampu berpikir lagi untuk mengetahui siapa-siapa yang disebut dengan kalian dari kalimat kalian apakan dia tadi. Yang aneh, Tong Hwe Eto Jin tiba-tiba merasa nafas dan lehernya lega kembali. Meskipun masih agak terengah-engah, dia menghirup. Dalam-dalam udara malam yang sangat melegakan paru-parunya. Namun masih tersisa juga rasa takutnya, jangan-jangan ia merasa lega karena rohnya sudah copot dari raga kasarnya. Ia takut membuka matanya, takut melihat wajah dari manusia berkepala koda atau kerbau seperti yang sering didengarnya dari dongeng tentang pasukan neraka, takut melihat wajah dia meloong si raja neraka. Tetapi aneh, neraka kok tidak panas? Kenapa udara yang masuk ke paru-parunya juga segar? Terdorong, rasa herannya, Tong Hwe Eto Jin membuka matanya, dan ia melihat seorang pemuda berwajah polos dan lembut berjongkok di samping tubuhnya. Wajahnya bersinar ceria. Diam-diam Tong Hwe Eto Jin berpikir bahwa siluman neraka tak mungkin berwajah macam ini. Pemuda itu menempelkan telapak tangannya yang hangat ke pipi Tong Hwe Eto Jin, sambil bertanya penuh perhatian, Bapak Imam, Bapak tidak apa-apa. Si Imam tidak segera menjawab, lebih dulu menatap bintang-bintang di langit dan alam sekitarnya, untuk meyakinkan bahwa dia masih ada di alam fana. Setelah itu barulah ia bangkit untuk duduk dan menjawab, tidak apa-apa, anak muda. Terima kasih. Tadi aku lihat Bapak tiba-tiba rebah sambil memegangi leher. Apakah Bapak punya penyakit yang kambuh mendadak? Tong Hwe Eto Jin mengheleng, ia akan tetap menyembunyikan identitasnya sebagai orang pek liau kau sebisa-bisanya. Setelah itu barulah ia bangkit untuk duduk dan menjawab, tidak apa-apa, anak muda. Terima kasih. Tetapi di akhiran juga, kenapa serangan gaib N.I.O. Jiok itu berhenti tiba-tiba? Apakah N.I.O. Jiok memang tidak bermaksud membunuhnya? Imam itu tidak tahu kalau N.I.O. Jiok sendiri terkejut, sebab N.I.O. Jiok sebenarnya tidak menghentikan serangan, dia benar-benar menghendaki Tong Hwe Eto Jin mampus. Namun, setelah itu barulah ia bangkit untuk duduk dan menjawab, tidak apa-apa, anak muda. Terima kasih. N.I.O. Jiok dapat merasakan bahwa serangannya tiba-tiba buyar tanpa diketahui sebabnya. Berbagai dugaan pun muncul di pikiran N.I.O. Jiok, keparat, apakah Tong Hwe Eto Jin itu sudah mampu membuyarkan seranganku? Atau ada orang lain yang ikut campur? Siapa? Lalu dalam dada N.I.O. Jiok pun menggumpal tekat, bahwa Tong Hwe Eto Jin tetap akan dihabisinya, bahkan siapapun penolongnya juga akan dihabisinya sekalian. Ia akan menggunakan ilmunya yang lebih tinggi. Karena itulah dia menguraikan rambutnya, dan membakar hulagi serta lebih gencar membaca mantra. Bahkan matanya sampai bersinar kehijau-hijauan. Sementara itu, Tong Hwe Eto Jin yang sedang bersama-sama pemuda yang menolongnya itu, bagaimanapun masih belum punya kekuatan untuk bangun. Ia masih duduk saja di tanah, meskipun napasnya sudah mulai lega dan segar. Anak muda tadi masih berjongkok di sampingnya, perhatiannya yang sedemikian tulus sangat mengesankan Tong Hwe Eto Jin. Padahal antara dirinya dengan anak muda itu tidak pernah saling mengenal. Berbeda sekali dengan para pemimpin pekelian kau yang saling menjegal di antara sesama teman seperjuangan. Bagaimana kau sampai di tempat ini, anak? Mudah tanya Tong Hwe Eto Jin. Yah, aku sendiri jadi kurang tahu. Rasanya hanya berjalan-jalan, dan tidak terasa sudah sampai di tempat ini. Di mana rumahmu? Di sesia di Provinsi Siamsai, astaga, jauh benar. Tanda petik. Ketika itulah matah, Tong Hwe Eto Jin terbelalak kaget, sebab melihat ada serupa kabut tipis melayang tiba di atas kepala mereka berdua, lalu melayang turun. Tong Hwe Eto Jin sadar, itulah serangan gaib gelombang kedua. Dengan wajah pucat ia mendorong pemuda itu, sambil berkata tergagap, lari cepat. Selamatkan dirimu. Aku akan bertahan di sini. Pundak pemuda itu hanya terdorong sedikit. Lalu dia malahan menengadah melihat kabut itu, dan berkata, Eh, kalian lagi? Belum jera? Dan Tong Hwe Eto Jin hampir-hampir tidak mempercayai penglihatannya sendiri, ketika melihat kabut itu buyar begitu saja. Terpesona Tong Hwe Eto Jin menatap anak muda itu, tanyanya, Siapa kamu, nak? Anak muda itu menjawab datar saja, Namaku Li Uyok. Marilah, Bapak Imam, Bapak tentu belum kuat berjalan sendiri. Aku tuntun Bapak menuju ke tempat yang Bapak kehendaki. Nama itu membuat Tong Hwe Eto Jin tertegun. Jadi ini kehanak muda yang membuat tokoh-tokoh petlian kau utara semacam Mo Hwe, Nyo Jiok dan Ma Opin gempar dan tak habis heran. Tampangnya pernyata tidak istimewa, kalaupun ada yang istimewa hanyalah kelembutan matanya dan kehangatan sikapnya. Itulah yang melebih normal. Selagi Tong Hwe Eto Jin masih terheran-heran, tangan-tangan Li Uyok yang hangat telah mengangkatnya bangun sehingga imam itu berdiri. Tong Hwe Eto Jin sadar bahwa orang ini secara resmi adalah musuhnya, musuh Pek Lian Kau, namun jauh di dasar hatinya ia tidak punya rasa permusuhan sedikit pun terhadap anak muda ini. Aneh. Kemana perginya rasa permusuhan itu? Apakah karena mati yang lembut itu? Atau lengan-lengan yang begitu hangat merangkul tubuhnya? Tidak apa-apa, anak muda. Aku bisa berjalan sendiri. Aku tidak ingin merepotkanmu. Benar bapak bisa berjalan sendiri? Ya, ya, aku tidak apa-apa. Aku akan berhati-hati. Namun sebelum Tong Hwe Eto Jin meranjak pergi, dari jauh nampak dua orang penunggang kuda mendekat. Mereka berkuda sambil membawa obor, dan setelah dekat, merekalah Wang Lui dan San Chu Kliok. Mereka berdua baru saja memeriksa metu air yang ditebari racun itu, dan bermaksud memeriksa lagi ke kuil Hongka Si. Kini mereka melihat Liu Yook dan Tong Hwe Eto Jin di tempat ini. Saudara Liu hampir bersamaan Wang Lui dan San Chu Kliok menyapa. Mereka heran bahwa, tiba-tiba saja mereka melihat Liu Yook berada di suatu tempat yang berjarak lebih dari lima li dari tempat kediaman Kua Jin Bing. Apakah Liu Yook bisa melangkah lebih cepat dari kuda-kuda tunggangan mereka? Bukankah tadi ketika mereka hendak berangkat dari rumah Kua Jin Bing, Liu Yook masih bersama-sama dengan orang-orang di tempat itu dan kelihatannya tidak akan pergi? Kenapa sekarang Liu Yook tiba-tiba berada di sini? Lebih mengherankan Wang Lui dan San Chu Kliok melihat wajah Liu Yook yang dalam kegelapan malam itu nampak agak bercahaya, dan kera berdirinya yang tegap, tidak menunjukkan kalau dia seorang incang yang kakinya panjang pendek. Sementara Tong Hwe Eto Jin sedang mengeluh dalam hati. Ia tahu baik Wang Lui maupun San Chu Kliok adalah pemburuk pek lian kau. Tapi Tong Hwe Eto Jin tidak beranjak. Ia tahu, kalau ia lari, malah akan dikejar dan pasti akan tertangkap kembali. Lebih baik cari akal untuk menyelamatkan diri. Wang Lui telah melompat turun dari kudanya dan bertanya, Saudara Liu, kapan kau kemari? Belum lama, sahut Liu Yook berseri-seri. Bersama siapa? Tadi bersama beberapa kawanku, tetapi entah di mana mereka sekarang. Kawan-kawanmu siapa? Aku sendiri tidak tahu nama-nama mereka, tetapi mereka sering datang mendadak dan pergi mendadak pula. Yang jelas mereka itu orang-orang baik. Wang Lui geleng-geleng kepala, sungguh berbahaya, Saudara Liu. Kota Hangyang dan sekitarnya saat ini sedang rawan karena adanya pihak-pihak yang bermusuhan. Bagaimana Saudara Liu bisa menganggap sembarangan orang sebagai kawan-kawanmu, dan tanpa pikir panjang menuruti ajakan mereka untuk pergi ke luiuran sejauh ini? Bagaimana kalau ternyata mereka adalah musuh? Saking cemasnya Wang Lui, sampai-sampai caranya menasehati Liu Yook seperti berbicara terhadap anak nakali yang masih kecil saja. Namun jawaban Liu Yook begitu ringan dan sering dianggap naif oleh siapapun juga, Ah, Saudarawan terlalu berprasangka, tidak baik itu. Aku tidak punya musuh, di mana-mana yang ada hanya kawanku. Wang Lui cuma menarik napas, merasa tidak ada gunanya berdebat. Lalu pandangannya diarahkan kepada Tong Hwe Eto Jin. Sementara San Chu Kyok yang selama pembicaraan Wang Lui dan Liu Yook tadi terus mengawasi Tong Hwe Eto Jin dengan waspada, kini mendapat giliran untuk bertanya kepada Tong Hwe Eto Jin, Bapak Imam, apakah Anda adalah salah seorang dari yang mengajak Saudara Liu sampai ke tempat ini? Liu Yook lah yang menjawab, nona salah paham. Bapak Imam ini aku temukan di tempat ini selagi penyakitnya kampuh. Aku berusaha menolongnya. Tong Hwe Eto Jin tinggal mengiakan saja. Tetapi Wang Lui dan San Chu Kyok takkan berhenti sampai di situ. Mereka sedang melacak jejak orang yang meracuni metu air sehingga air. Di kediaman Kua Chin Beng jadi beracun semua. Orang yang diduga adalah orang pek Lian Kau. Meskipun ia mencurigai Tong Hwe Eto Jin, namun mereka tidak ingin meninggalkan tata krama. Wang Lui memberi hormat kepada Imam itu, saya adalah Wang Lui dari Ibu Kota Pak Hia. Bolehkah saya mengetahui siapa nama Bapak Imam ini? Tong Hwe Eto Jin membalas hormat dan berbohong dengan suara agak gugup, nama saya. Sechui To Jin, seorang Imam Melarat yang tidak punya kuil dan tidak punya umat pengikut. Saya hanya mengembara Kian Kemari untuk berbuat kebajikan. Tong Hwe Eto Jin merasakan semacam pengaruh aneh selama berdekatan dengan Li Uyok. Biasanya dia lancar saja berbohong, lingkungannya di pek Lian Kau adalah lingkungan para pembohong, namun berdekatan dengan Li Uyok dia merasa seolah-olah dirinya telanjang. Bohongnya bukan bohong yang mantap lagi. Tempat kediaman Bapak Tanya Wang Lui lagi. Sudah aku katakan tadi, langit adalah atap rumahku dan bumi adalah lantai rumahku. Kalau begitu, kami mengundang Bapak Imam ke tempat tuan rumah kami, yaitu Kwa Chin Beng, kata San Chu Kiok tiba-tiba, sambil melangkah maju dengan sikap yang menyiratkan ancaman. Gadis yang keras hati ini memang tidak terbiasa dengan tata kerama yang bertele-tele, karena dibesarkan di lingkungan di mana ia biasa main perintah saja. Tong Hwe Eto Jin terkesiap, sesaat dia bingung. Ingin melawan dengan ilmu silat yang normal. Dia sadar bahwa ia berhadapan dengan Wang Lui yang bernama besar dan bukan tandingannya. Ingin melawan dengan ilmu gaib. Ia sudah melihat sendiri betapa ilmu-ilmu gaib. Pek Lian Kau tidak berarti sama sekali di hadapan Li Uyok. Terpaksa dia menggunakan ilmu silat lidah saja. Terima kasih, Nona. Aku akan meneruskan perjalanan saja. Aku tidak berani. Membuat repot tuan rumah yang Nona tempati. Jawaban itu malah mengobarkan kecurigaan Wang Lui dan San Chu Kiok. Dan kalau Wang Lui masih memutar otak berbagai mana caranya mengajak dengap baik-baik Tong Hwe Eto Jin ini ke rumah keluarga Kwa, maka San Chu Kiok tidak telatan lagi berpikir berbelit-belit. Dia langsung main tabrak saja, Pak Imam, aku mau terus terang saja. Kami sedang mencari orang yang telah menyebarkan racun di matu air, dan kami terus terang saja mencurigaimu sebab engkau berada sendirian di sini malam-malam. Kau harus mengikuti kami untuk kami periksa. Tong Hwe Eto Jin terkejut, ia mundur selangkah dengan wajah tegang dan secara otomatis tangannya siap mencabut pedang yang tergantung di pinggang kirinya. Nona, bermaksud menangkap aku, dan memperlakukan aku sebagai pesakitan. Ya aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak meracuni matu air kali ini. Jawaban Tong Hwe Eto Jin begitu jujur. Sementara itu, Lui Uyok juga menunjukkan ketidaksenangannya. Lui Uyok melangkah mendekat, dan sekali lagi Wan Lui dan San Chukyok heran melihat Lui Uyok tidak bincang. Kata Lui Uyok kepada San Chukyok, Nona San, aku harap jangan bersikap keterlaluan kepada Bapak Imam ini. Dia sedang sakit, dan tadi dia datang dari arah utara, bukan dari arah matu air itu. Namun San Chukyok yang sudah sekian lama gelisah akan nasib adiknya, dan kegelisahannya itu terus menumpuk karena sudah berhari-hari dia tidak berhasil menemukan jejak orang-orang Pek Lian Kau, kali ini bertekad akan bertindak maksimal untuk melacak jejak atau petunjuk yang paling lemah sekalipun. Dan San Chukyok sudah terlanjur mencuri getong HW Etojin. Sahut San Chukyok kepada Lui Uyok, Saudara Lui, keselamatan adikku menjadi pertaruan. Nona San, sudah aku katakan bahwa aku merasa adikmu takkan dia apa-apakan. Aku butuh jaminan yang lebih kuat daripada sekedar perasaanmu, Saudara Lui. Lui Uyok menoleh kepada Wan Lui dengan pandangan memohon agar San Chukyok tidak melakukan kekerasan. Tetapi Wan Lui kali ini agaknya mendukung sikap San Chukyok meskipun kurang setuju dengan sikap San Chukyok yang agak kasar. Kata Wan Lui. Saudara Lui, kalau Bapak Imam ini nanti ternyata tidak bersalah, kami akan melepaskan beliau dan memberinya bekal perjalanan. Lui Uyok nampak murung, dan berkata, Kalau demikian, lebih baik aku pergi daripada menyaksikan manusia memaksakan kehendak kepada manusia lainnya. Kemudian Lui Uyok memutar tubuhnya dan benar-benar pergi begitu saja. Langkahnya lurus, tidak bincang. Sesaat kemudian ia sudah tidak kelihatan lagi di telan pengkolan lareng bukit. Wan Lui gelisah mengingat seribu satu macam bahaya yang bisa mengancam Lui Uyok di daerah rawan itu. Saudara Lui, tunggu dia. Berseru, lantas dengan gerakan cepat dan menyusul kebalik pengkolan itu, di mana sedetik sebelumnya Lui Uyok menghilang. Dan di balik pengkolan itu, Wan Lui tidak melihat apa-apa. Hanya ada kabut malam yang mengalir tipis-tipis. Wan Lui heran, sedemikian cepatkah gerakan Lui Uyok sehingga sekarang mungkin sudah tiba di tempat yang jauh meskipun tadi nampaknya Lui Uyok melangkah seanaknya? Wan Lui menebarkan pandangannya, dan Lui Uyok benar-benar sudah tidak terlihat, padahal di tempat itu tidak ada pepohonan atau lekuk bukit untuk bersembunyi. Wan Lui memang tahu kalau Lui Uyok itu orang aneh karena pemahamannya yang amat mendalam tentang isi buku yang dibawanya kemana-mana, buku yang sama dengan yang dimiliki Wan Lui Uyok namun lalu diberikan kepada mertuanya, namun Wan Lui tidak menyangka kalau keandahan Lui Uyok seperti itu. Sekilas muncul juga pikiran lain, jangan-jangan Lui Uyok ini sebenarnya seorang jagoan. Tingkat tinggi yang sehari-harinya berpura-pura menjadi si pincang yang tidak berdaya, tetapi pikiran lain membantahnya, ah, tidak mungkin. Lui Uyok justru seorang yang menentang kalau ada orang yang mempelajari ilmu silat, tidak peduli dijelaskan dengan alasan apapun. Katanya ilmu itu mengotori jiwa. Dan dia bukan seorang yang pintar berpura-pura, lah akan mengatakan apa adanya, apapun akibatnya. Akhirnya Wan Lui melangkah balik ke tempat semula, ke tempat San Cukiuk dan Tong Hwe Etojin masih berhadapan dengan tegang. Tanya Wan Lui, bagaimana, Bapak Imam? Mau menyerah atau harus dipaksa? Atau mau coba-coba menggunakan ilmu gaib? Ingat, aku adalah Wan Lui yang sekian tahun yang lalu memporak-porandakan kalian kaum pek lian kau, meskipun saat itu kalian dari Pak Chong dan Lem Chong sedang bergabung. Peristiwa itu tentu dikenal luas di kalangan pek lian kau sampai sekarang. Waktu itu ilmu gaib kalian tidak berarti di hadapanku, dan sekarang lebih tidak berarti lagi. Dengan kata-kata itu, Wan Lui telah langsung menebak bahwa Tong Hwe Etojin adalah anggota pek lian kau. Tong Hwe Etojin yang merasa masih agak lemah itu, akhirnya merasa tidak ada gunanya lagi bersih keras. Tangannya yang sudah menggenggam tangkai pedang pun terkulai, dan ia menjawab, aku menyerah. Tetapi aku menjawab dengan jujur kalau tadi ku katakan bahwa yang meracuni matu air itu bukan aku. Itu tergantung penjelasanmu nanti. Kami juga yakin bahwa namamu yang sebenarnya pasti bukan secui Etojin seperti katamu tadi. Siapa namamu sebenarnya? Tong Hwe Etojin menarik napas tetapi menjawab juga, namaku Tong Hwe Etojin. Sang Cukyok tertawa, pintar juga, kau mencari nama palsu yang tinggal kebalikannya saja dari nama yang asli. Tong Timur, kamu balik jadi se-barat, Hwe E, api, kamu jadikan cui, air. Tong Hwe Etojin bungkam saja, namun Wan Lui tertawa, sambil memuji dalam hati bahwa Sang Cukyok agaknya berbakat juga dalam bidang bahasa sandi. Kemudian Tong Hwe Etojin pun dibawa ke rumah keluarga kuah sebagai tawanan. Sang Cukyok berjalan di depan, belasan langkah kemudian barulah Tong Hwe Etojin yang melangkah sambil menunduk, dan beberapa langkah lagi adalah Wan Lui. Sang Cukyok dan Tong Hwe Etojin merintis jalan namun tidak lagi melewati jalan belukar ke metu air tadi, langsung ke rumah keluarga kuah. Dari tempat yang tersembunyi, Hwe Heng Si, mayat terbang, N. Y. O. Jiok melihat semuanya itu sambil menggertakan gigi saking gramnya, namun tidak berani bertindak. Rambutnya masih riap-riapan karena praktek ilmu hitamnya yang gagal tadi. Ia benar-benar heran akan dirilih Uyok. Untung juga N. Y. O. Jiok tidak akan melihat apa yang akan terjadi di rumah keluarga kuah nanti. Kalau ia menyaksikan adegan yang bakal terjadi, barangkali ia akan menggigit lidahnya sendiri saking gemas dan bingung tentang Li Uyok. Inilah yang terjadi di rumah keluarga kuah. Kedatangan Wan Lui dan Sang Cukyok kembali di kediaman keluarga kuah itu disambut dengan bermacam-macam pertanyaan, apalagi dengan membawa tawanan seorang Tojin yang nampak lesu. Waktu itu sudah larut malam, namun pegawai-pegawai keluarga kuah nampak berada dalam kesiagaan, semuanya membawa senjata, obor dipasang di mana-mana sehingga seekor jengkerik yang melompat di sudut halaman pun rasanya takkan lolos dari penglihatan. Kuah Chin Beng sendiri dengan pakaian ringkas dan golok tergantung dinggang serta sapu tangan mengikat rambutnya yang putih, menyambut Wan Lui dan Sang Cukyok dengan pertanyaan langsung, bagaimana, Nona San, Jenderal Wan? Bisa ditangkapkah orang pekelian kau yang telah meracuni metu air itu? Bertanyanya kepada Wan Lui dan Sang Cukyok, namun metu kuah Chin Beng yang berapi-api itu menatap Tong Hwe Tojin. Bukannya langsung menjawab, Wan Lui malah lebih dulu bertanya, Chuan Kua, bagaimana dengan air dalam rumah ini? Kena racun semua? Untung tidak semuanya. Banyak air yang ditimba sore tadi tidak keracunan, sudah kami uji. Inikah orangnya yang meracun? Wan Lui tertawa, jangan terburu nafsu, Chuan Kua. Bapak imam ini hanyalah orang yang kami curigai, namun ia atau bukan yang menyebar racun, kita putuskan nanti setelah kita tanyai. Kua Chin Beng sudah berusia 60 tahun lebih, namun masih berangasan. Ia mencengkeram baju Tong Hwe Tojin sehingga robek di bagian dada. Maka nampaklah baju dalamnya yang berwarna hitam dengan gambar teratai putih lambang pekelian kau. Orang ini gembong pekelian kau, kata Kua Chin Beng. Wan Lui menyahut dengan kalem saja, ya, sejak tadi juga kami sudah tahu. Bahkan aku juga sudah tahu kalau dia berpangkat Hang Kun, pentung merah, alias penanggung jawab keuangan. Pangkat yang lumayan tinggi. Tong Hwe Tojin terkejut, ia belum mengatakan apa-apa tentang kedudukannya dalam pekelian kau, namun Wan Lui sudah mengetahuinya. Tak terasa ia mengangkat wajahnya dan bertanya, dari mana jenderal mengetahui kedudukanku dalam pekelian kau dengan kalem Wan Lui menjawab, sejak tadi aku melihat jari telunjuk kananmu yang kutung, itulah tanda seorang Hang Kun dalam pekelian kau. Ketika Kua Chin Beng dan San Chu Kyok serta orang-orang lain mendengarnya, mereka ikut memandang ke tangan kanan si imam, dan si imam buru-buru menyembunyikan tangan kanannya di balik lengan jubahnya yang longgar. Sikap Tong Hwe Tojin itu sudah cukup untuk mengiakan kata-kata Wan Lui tadi. Memang orang-orang pekelian kau punya ciri. Ia mencengkeram baju Tong Hwe Tojin sehingga robek di bagian dada. Maka nampaklah. Baju dalamnya yang berwarna hitam dengan gambar teratai putih lambang pekelian kau. Ciri tertentu, kalau seseorang mendapat jabatan Hang Kun, dalam sumpah pelantikannya di antara lain harus menabas putus jari telunjuk kanannya sendiri. Melihat perubahan wajah Tong Hwe Tojin, Wan Lui sekalian menggunakan kesempatan itu untuk menggertak dan meruntuhkan moral pihak pekelian kau melalui Tong Hwe Tojin. Katanya sambil tertawa, Kaisar menunjuk aku dan orang-orangku untuk menumpas pekelian kau bukannya tanpa pertimbangan. Segala gerak gerik pekelian kau kalian, buat orang lain mungkin dianggap misterius dan menakutkan, tetapi di depan matu kami serba terbuka dan tidak ada yang tersembunyi. Itulah sebabnya kalian pihak pekelian kau tidak punya peluang menang sedikitpun untuk melawan kami. Bahkan di dalam organisasi kalian sendiri banyak orang-orang kami yang tidak kalian ketahui. Omongan Wan Lui itu adalah kenyataan campur gertak sambal, namun bagi orang yang suasana jiwanya sedang seperti Tong Hwe Tojin, sudah barang tentu akan sulit membedakannya. Mendengar omongan itu, Tong Hwe Tojin benar-benar menjadi ciut nyalinya. Ia benar-benar memandang Wan Lui sebagai pemburu spesialis pekelian kau. Tidak lupa San Chu Kiok juga menitipkan gertakannya membonceng gertakan Wan Lui itu, itulah sebabnya kalian jangan coba-coba melukai seujung rambut pun kepada adikku San Pek Lian. Ada anak buah jenderal Wan yang diam-diam terus melindungi adikku, biarpun di tengah-tengah sarang kalian. Paham? Kemudian mereka melangkah masuk ke sebuah adegan yang membuat bingung semua orang, bahkan membuat bingung Tong Hwe Tojin yang sudah biasa mengep gaiban. Berawal dari pertanyaan Wan Lui kepada Kua Chin Beng, Cuan Kua, apakah Saudara Li Uyok sudah kembali ke rumah? Kembali Kua Chin Beng heran. Saudara Li Uyok tidak pergi kemana-mana. Tadi begitu jenderal Wan dan Nonesan berangkat, Cuan sebut dan kedua keponakannya langsung. Masuk ke dalam kamar, katanya ingin beristirahat. Ah, masa sanggahan bernada keraguan itu keluar berbareng dari mulut Wan Lui dan San Cuk Yok, juga dalam hati Tong Hwe Tojin tetapi tidak terucapkan. Kua Chin Beng heran menghadapi keraguan orang-orang itu. Katanya penasaran, memangnya aku berbohong? Silakan lihat sendiri ke kamar Cuan Sebun kalau tidak percaya. Paman dan kedua keponakannya itu menempati sebuah kamar besar di sayap kanan bangunan ini. Dalam keadaan biasa, tentu Wan Lui dan San Cuk Yok tidak akan memperpanjang urusan. Tapi keadaan kali ini sedemikian khusus, maka Wan Lui pun berkata, Maaf, Cuan Kua, bukannya aku tidak mempercayai kata-katamu, tetapi aku ingin melihat sendiri saudara Li Uyok di kamarnya. Kua Chin Beng heran bahwa yang pertama kali ditanyakan Wan Lui bukannya istrinya. Namun malah urusan Li Uyok yang tidak ada apa-apanya itu. Sementara Wan Lui mulai melangkah kebangunan sayap kanan setelah menyerahkan kendali kodenya ke tangan seorang pegawai. Kua Chin Beng, San Cuk Yok pun berkata, Jenderal, aku ikut. Bahkan Tong Hwe Eto Jin pun berkata meskipun ragu-ragu, Jika diperkenankan, apakah aku juga boleh melihat anak muda yang bernama Li Uyok itu? Buat apa tanya San Cuk Yok? Aku belum mengucapkan terima kasih yang sungguh-sungguh untuk pertolongannya tadi. San Cuk Yok menatap Wan Lui meminta pertimbangannya, lalu Wan Lui mengangguk. Baiklah. Tapi jangan macam-macam. Mereka melangkah kebangunan sayap kanan yang berseberangan dengan bangunan induk, melalui halaman samping yang ada kolam ikan dan taman bunganya. Karena heran akan sikap Wan Lui dan San Cuk Yok itu, semua orang jadi mengikutinya. Tiba di depan kamar besar yang ditempat Tili Uyok bersama Sebun Beng dan Aoyang Hao, rombongan orang-orang itu melihat penerangan dalam kamar masih menyala. Nampak bayangan dua sosok tubuh duduk berhadapan, bayangan itu tercetak di kertas jendela. Wan Lui mendekat ke pintu dan mengetuk, Saudara Liu, yang menjawab dari dalam kamar malahan suara Sebun Beng, Kamukah itu Aoyang? Benar, ayah, sahut Wan Lui kepada mertuanya. Apakah Saudara Liu sudah? Wan Lui jadi ragu-ragu sendiri apakah harus melanjutkan kata-katanya dengan kembali atau tidur? Pintu dibuka, Sebun Beng muncul di depan pintu dan menjadi kaget melihat begitu banyak orang di depan kamarnya. Ada apa tanyanya? Akhirnya Wan Lui nekat bertanya, Ayah, apakah Saudara Li Uyok sudah kembali? Kembali? Kembali dari mana? Wan Lui menarik napas, menoleh-noleh sejenak melihat orang-orang sekitarnya, terutama San Cukliok. Ayah, baru saja aku dan Nonesan keluar untuk menyelidiki orang yang meracuni matu air, Kami berhasil menangkap orang yang mencurigakan ini, sambil menunjuk Tong Hwe Etojin. Koma di tempat itu kami juga bertemu dengan Saudara Liu, katanya dia keluar bersama kawan-kawannya namun kami tidak melihat siapa kawan-kawannya. Sebun Beng tercengang, ia menengok ke pembaringan di mana Li Uyok tidur meringkuk dengan nyenyaknya. Sudah hampir dua jam aku dan Aoyang HOU bermain siang ji, catur gajah, di sini, dan Li Uyok tidur di situ, demikian pula sehingga mengigau beberapa kali. Dia tidak kemana-mana. Wan Lui ikut menjenguk ke dalam kamar, di susul San Cukliok, bahkan Tong Hwe Etojin juga. Maka biarpun kamar itu besar, jadi penuh sesak juga, hanya untuk menonton orang tidur. Tong Hwe Etojin mengamat-amati wajah Li Uyok, dan berkomentar, Ya, inilah anak muda yang telah menolongku tadi. Alangkah cepat jalannya. Ia sudah mendahului langkah kami sampai ke rumah ini dan bahkan sudah tidur demikian nyenyaknya. Wan Lui menyeringai, Bapak Imam, menurut tayah mertuaku, saudara Liu ini tidak meninggalkan tempat ini sama sekali. Ha? Lalu siapa yang menolongku tadi? Wan Lui cuma mengangkat bahu, sedangkan San Cukliok menjawab asal bunyi saja, mungkin orang yang sangat mirip dengan Li Uyok. Begitu miripnya sehingga suaranya, caranya bicara, sikapnya, pandangan hidupnya sama persis. Demikian mirip segala galanya, kecuali. Kecuali apa? Maaf, Paman Sebon dan saudara Oyang, kecuali Kera, melangkahnya yang tegap dan sama sekali tidak bincang. Ada orang macam itu. Ya, Paman. Baru saja kami melihatnya. General Wan juga, Bapak Imam ini juga. Sebon Beng menoleh kepada Tong Hwe Tojin, siapakah Bapak Imam ini? Waktu itu Tong Hwe Tojin boleh dikata sudah 60% takluk. Takluk karena sadar berhadapan dengan lawan-lawan yang tak bisa diatasinya baik dengan ilmu silat maupun dengan ilmu gaib. Juga terdorong rasa kecewanya setelah ternyata Hui Heng Si Nyeo Jiok malah berusaha membunuhnya. Namun yang menyumbang andil terbesar dalam sikap takluk Tong Hwe Tojin itu adalah pertolongan Li Uyok, perasaan berhutang budi kepada Li Uyok. Kini ditanyai Sebon Beng, Tong Hwe Tojin menjawab dengan jujur dan sopan tanpa berbelit-belit. Namaku adalah Tong Hwe Tojin, menjabat sebagai Hong Kun untuk cabang-cabang Hong King dan Hong Yang. Aku ditangkap oleh Jenderal Wan dan Onesan ini, dibawa kemari dengan tuduhan meracuni air minum, padahal tidak. Sebon Beng tercengang akan sikap Tong Hwe Tojin itu. Inilah orang Pek Lian Kau yang paling sopan yang pernah ditemuinya. Ketika itulah Li Uyok menggeliat, lalu membuka matanya. Rupanya karena kamarnya dimasuki banyak orang yang bercakap-cakap satu sama lain, tidurnya jadi terganggu. Eh, ada apa ini ia menguap sambil iduduk di pembaringannya, lalu menggosok-gosok matanya yang masih mengantuk. Ketika pandangannya sudah lebih jelas karena kantuknya berkurang, dia dapat memandang Wan Lui dan San Cukyok berada di kamar itu pula. Li Uyok tiba-tiba saja tertawa, mimpi kok bisa begitu kebetulan. Baru saja aku bermimpi bertemu dengan Jenderal Wan dan Onesan, eh, tahu-tahu sudah ketemu di sini. Orang-orang dalam ruangan itu tidak tahu harus omong apa. Li Uyok nampak begitu pulos, seolah-olah orang bisa menjenguk langsung ke dalam isi hatinya. Mungkinkah orang semacam ini bisa bersandiwara dengan pura-pura baru saja bangun tidur? Kalau benar, inilah pemain. Sandiwara nomor wahid yang tanpa tandingan di kolong langit. Hanya sebun Beng yang tiba-tiba teringat beberapa keandahan Li Uyok. Ia ingat ketika dia hampir putus asa karena dikeroyok empat manusia jadi-jadian di rumah seorang petani yang diinapinya. Keempat manusia jadi-jadian yang di kalangan pelian kau dinamai Tian Peng itu, tiba-tiba rontok bertepatan dengan ketika Li Uyok dalam tidur nyenyaknya mengutuk. Kalian hanya dibu begitu juga sebun Beng teringat sebuah pengalaman ganjil di kota Hongkeng. Ketika ia didatangi oleh Kim Molong, serigala bulu emas, Mohawe di penginapannya, karena Mohawe menyangka dirinya sedang berada di warung dekat Germaga, dan Mohawe bermaksud memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri kitab sakti yang dibualkan Awuyang Hau. Sehabis pertempurannya dengan sebun Beng, Mohawe mengakui bahwa dia salah metu karena sebelumnya dia juga melihat sebun Beng duduk di warung dekat Germaga itu sehingga Mohawe mengira penginapannya tentu kosong. Mendengar itu sebun Beng heran, apakah dirinya baru saja terpecah dua, satu di penginapan dan satu di warung Germaga pada saat yang bersamaan? Kok waktu itu ia tidak merasa apa-apa? Dan sampai saat itu sebun Beng tidak dapat menemukan kenapa Mohawe melihatnya di tempat lain. Di tempat itu, barangkali hanyalah sebun Beng yang tidak berani meremahkan mimpi Liu Yook, tidak berani mengatakan hanya kembangnya tidur atau karena kelelahan dan sebagainya. Mimpi adalah bagian hidup Liu Yook yang sangat berarti, bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Karena itulah sebun Beng menanyai keponakannya itu, ayok, mimpi apa kamu? Liu Yook tertawa dan berkata, paman ada-ada saja. Siapa orangnya di dunia ini yang mau mendengarkan mimpi? Aku mau, setidak-tidaknya, sahut sebun Beng. Juga aku, sambung Wan Lui. Juga aku, San Cukyok tidak mau ketinggalan. Dan meskipun Kua Chin Beng serta Tong Hwe Eto Jin dan beberapa orang lainnya tidak mengutarakan dengan kata-kata, air muka mereka menunjukkan kalau mereka juga ingin mendengar. Mendengar cerita mimpi. Liu Yook makin geli, tapi akhirnya berkata juga, Baiklah. Aku mimpi diajak beberapa temanku keluar dari tempat ini, berjalan-jalan di suatu lereng bukit yang belum aku kenal di malam hari. Di tempat itu, kawan-kawanku tiba-tiba menghilang semua. Selagi aku celingokan mencari mereka, tiba-tiba aku melihat seseorang. Liu Yook tiba-tiba menatap Tong Hwe Eto Jin yang belum dikenalnya, mukanya jadi heran dan katanya, Hi, kenapa wajah Bapak Imam ini serupa benar dengan yang aku lihat dalam mimpi? Orang-orang cuma saling berpandangan, tidak ada lagi yang mencoba bersusah payah untuk memahami dengan otaknya, bisa pecah. Sendiri kepalanya nanti. Yang terjadi memang sudah di luar pemikiran akal. Tetapi benar-benar terjadi. Terus bagaimana tanya sebun Beng, sekali lagi Liu Yook melirik ke arah Tong Hwe Eto Jin, lalu melanjutkan ceritanya, aku lihat seseorang yang wajah maupun dandanannya seperti Bapak Imam ini, sendirian berjalan di lereng bukit. Dan aku melihat beberapa orang yang tampangnya jahat-jahat melompat dari balik kabut malam, menyergap Bapak Eh. Maksudku orang yang tampangnya seperti Bapak Imam ini. Orang-orang jahat itu adalah yang menekap hidung orang itu sehingga sulit bernafas, ada yang mencekik leher, sehingga orang yang malang itu rebah dan kakinya menyepak-nyepak, nampaknya akan mati. Tanda petik. Tong Hwe Eto Jin menggeleng satu kali, sehingga Wang Lui bertanya. Kenapa? Apakah benar seperti itu yang kau alami? Sahut Tong Hwe Eto Jin, tidak, jenderalan. Kata-kata saudara Liu itu hanya betul sebagian. Memang aku merasa dicekik dan susah. Bernafas, bahkan benar juga kalau dikatakan bahwa aku roboh dan kakiku menyepak-nyepak, namun tidak ada siapa-siapa yang menyerangku. Semua metode dialihkan kembali kepada Liu Yook, seolah-olah menggugat, kenapa ceritanya tidak cocok dengan yang dialami Tong Hwe Eto Jin. Tetapi Liu Yook bersikap acuh tak acuh dan tetap santai saja. Ia memang tidak peduli ceritanya dalam mimpi itu cocok dengan pengalaman si imam atau tidak. Ia cuma memenuhi permintaan orang-orang di kamar itu untuk bercerita dan dia pun menceritakan apa adanya. Habis perkara. Karena itu, jawabannya pun enak, itulah yang aku lihat dalam mimpi. Perkara mimpiku tidak cocok dengan pengalaman orang lain, bukan urusanku, kembali sebun Beng teringat suatu peristiwa, tanpa sengaja ia menoleh kepada Wan Lui dan kebetulan Wan Lui juga sedang menoleh ke arahnya, agaknya juga ingat akan peristiwa yang sama. Yaitu peristiwa di Lok Yang ketika penyelenggaraan pesta pernikahan Wan Lui. Ketika itu ada pengacau orang-orang Pek Lian Kau, sehingga terjadi perkelahian antara dua orang Pek Lian Kau, Oh Jiang dan Ma Opin, melawan si kembar Tong San Hang dan Tong Heilong dari HWL Yongpang. Dalam perkelahian itu muncul suatu yang tidak wajar, Tong San Hang dan Tong Heilong terdesak dan terancam secara aneh. Saat itu Lui Yook tiba-tiba mengatakan bahwa Oh Jiang dan Ma Opin dibantu teman-teman mereka, padahal orang-orang di sekitar gelanggang tidak melihat apa-apa. Kini kejadian serupa terulang. Lui Yook bilang ada orang-orang jahat yang mencekik dan mendekap hidung Tong HWL, sedang Tong HWL bilang tidak melihat apa-apa. Yang terang, jawaban senaknya Lui Yook itu membuat orang-orang mati kutu. Siapa suruh mencocokkan mimpi seseorang dengan pengalaman dari seorang lainnya? Urusan itu saja kalau didengar orang luar akan menimbulkan bahan tertawaan yang tidak habis-habisnya. Dan lucunya lagi, orang-orang itu masih saja ingin mendengar kelanjutan Lui Yook. Tak ubahnya anak-anak kecil yang tidak mau tidur sebelum dongeng ibunya selesai. Dilanjutkan tidak, ceritanya-tanya Lui Yook sambil menguap. Sebun Beng menyengir lalu berkata, ya, sudah sampai tengah jalan ya dilanjutkan saja. Baik. Lalu aku berlari mendekati mereka, bermaksud menolong orang yang malang itu. Aku mentah orang-orang jahat yang sedang menganiaya orang itu, hi, kalian apakan dia dan orang-orang jahat itu kabur semua. Kata-kata Lui Yook kembali terhenti ketika Tong Hwe Etojin bersuara tertahan. Semua orang menoleh ke arahnya. Ada apa lagi? Bapak Imam tanya sebun Beng. Tong Hwe Etojin berdehem sekali lalu berujar, Memang ketika itu aku hampir mati, dan muncul seseorang yang mirip dengan saudara Liu ini, bahkan namanya juga sama dan asalnya juga dari sesia ketika ku tanyai. Orang itu, maksudku Lui Yook yang lain itu memang membentak, hi, kalian apakan dia dan seketika itu juga kesulitan bernapasku lenyap. Napasku lancar kembali. Para pendengar pun tidak bisa memastikan apakah mereka ada di alam nyata atau di alam mimpi. Batas antara kedua alam itu tiba-tiba menjadi begitu tipis dan bisa dilompati semaunya. Adegan-adegan yang berlangsung berpindah-pindah dari alam nyata ke alam mimpi, dan kadang-kadang dua-duanya sekaligus. Cerita itu pun menjadi cerita yang aneh. Lui Yook dan Tong Hwe Etojin seolah jadi bercerita berbareng dari sudut pandangan masing-masing. Lui Yook menyebut-nyebut seseorang yang wajah dan dandanannya persis Bapak Iman ini sedangkan Tong Hwe Etojin menyebut orang yang namanya dan asalnya sama dengan saudara Liu ini. Tetapi dasar manusia, makin aneh makin membuat penasaran. Lalu bagaimana, saudara Liu tanya San Cukliok. Ya aku tolong orang itu, kami bercakap-cakap beberapa saat. Dia tanya nama dan asalku, dan aku jawab. Dan tiba-tiba orang-orang jahat tadi muncul kembali dalam jumlah lebih banyak. Mereka kali ini tidak berjalan di atas tanah, melainkan seperti kabut yang melayang. Mereka hendak menyerang kami berdua dari atas. Orang yang aku tolong itu mendorong pundaku sambil berseru, lari, cepat. Selamatkan dirimu. Aku akan bertahan di sini begitu dia menyuruhku. Tetapi aku tidak lari, aku pandang orang-orang jahat yang sedang melayang tadi dan aku mentah eh, kalian lagi. Belum jera dan orang-orang jahat itu terbang menjauh dengan ketakutan. Lalu, lalu aku bantu orang itu bangun untuk berjalan, ketika itulah aku melihat jenderalan. Dan Nonesan mendekati dengan menunggang kuda sambil membawa obor. Wan Lui menarik nafas dan menengok ke arah San Chuklyok. Kini mereka berdua mendapat giliran masuk alur cerita yang aneh itu. Tetapi Sebun Beng tiba-tiba berkata, tahan dulu, Lik Uyok. Lalu Sebun Beng menoleh kepada Tong Hwe Tojin, tanyanya, Bapak Imam, bagaimana komentarmu tentang bagian cerita yang terakhir tadi? Yah, rasanya tidak masuk akal. Semuanya cocok dengan yang aku alami, kecuali orang-orang jahat bersayap itu. Aku tidak melihatnya, aku hanya melihat kabut yang amat tipis dan hampir tidak dapat diberdakan dengan kabut malam. Selebihnya cocok. Sebun Beng, yang belakangan ini juga sedang kerancingan membaca dan memahami kitab yang sama seperti yang dibaca Lik Uyok, mendapat kesimpulan meskipun kurang mantap, bahwa Lik Uyok agaknya punya kemampuan melihat orang-orang tak terlihat yang tidak bisa dilihat orang lain, baik dalam keadaan sadar maupun sedang tidur. Dalam keadaan sadar, contohnya di Lok Yang, di perjamuan pernikahan Wan Lui. Dalam keadaan tidur, contohnya sekarang ini. Sebun Beng mengangguk mendengar keterangan Tong Hwe Etojin itu, lalu memerintah Liyu Yok, Ayok, coba teruskan ceritamu. Baik, Paman. Jenderal Wan dan Nonasan datang ke tempat itu, menunggang kuda dan membawa obor. Mereka menanyai aku, lalu menanyai orang yang aku tolong itu dan agaknya ingin menangkap orang itu karena mencurigai orang itulah yang meracuni matu air. Aku mencoba mencegahnya tetapi tidak berhasil. Aku lalu pergi. Cocok semua sahu Tuan Lui tanpa ragu-ragu lagu itulah yang aku alami bersama Nonasan. Orang-orang pun tak habis heran mendengar cerita mimpi seaneh itu. Sementara, Tong Hwe Etojin telah berlutut kepada Liyu Yok dan berkata, Cuan Liu, kalau begitu tidak salah bahwa Tuan lah yang tadi telah menolong aku, meskipun saat itu Tuan sedang berada di luar diri Tuan. Terimalah hormatku. Liyu Yok pun mulai mengerti. Apa yang baginya tadi cuma dikira mimpi, ternyata terjadi sungguh-sungguh. Namun dia tidak setuju dengan kata Tong Hwe Etojin tentang Tuan di luar diri Tuan itu. Sanggahnya, justru itulah manusia yang asli, sebelum terkurung di wadah tanah liat yang rapuh ini. Manusia yang menyerupai penciptanya, dan diberi kuasa di bumi sebagai ciptaan tertinggi. Caranya Liyu Yok menyebut raga jasmani dengan sebutan wadah tanah liat adalah istilah khas agama Tai Chin Kau yang juga dikenali oleh Wan Lui dan Sebun Beng. Sedangkan buat yang lainnya, masih membingungkan. Sementara itu, Tong Hwe Etojin sudah takluk benar-benar. Bukan sekedar takluk terpaksa karena sadar pekelian kau tidak akan sanggup membendung orang-orang ini sekalipun dengan bantuan seluruh Panglima Langit, Prajurit Langit atau apapun namanya. Melainkan takluk karena melihat betapa tenteramnya hidup Liyu Yok, sesuatu yang lama didambakan Tong Hwe Etojin namun belum didapatkannya. Bahkan dalam diri Tong Hwe Etojin terbesit niat, ia akan meninggalkan pekelian kau, dan sekalipun ia sudah ubanan niat tidak akan malu-malu berguru kepada Liyu Yok yang dianggapnya amat luar biasa. Terima kasih telah menonton!